Intro Anda kembali menyaksikan Nejo Tengah, saya Sandi Briawan. Kisah perjuangan seorang anak merawat keluarga di Banyumas viral di media sosial. Sang anak mengaku ikhlas merawat bapaknya yang tengah sakit parah. Inilah Kendar, siswa kelas 4 SD di desa Karangbawang, Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Di usia 14 tahun, ia harus berjuang merawat sang ayah, Arsim Yang Lumpuh. Sehari-hari, Kendar menyiapkan segala kebutuhan Arsim, mulai dari makan hingga keperluan lain. Bukan tak punya ibu, menurut Kendar, sang ibu harus pergi merantau ke ibu kota Jakarta demi menjemput rezeki untuk biaya kehidupan serta pengobatan sang ayah. Sang ayah bersyukur memiliki anak yang terakhir. Saya sangat senang sekali bunga. Ada anak menurut dia, sama orang tua, ada pengertiannya, masih kecil ada pengertiannya. Ditinggal mama di rumah ngurusin bapaknya. Kisah ketulusan Kendar ini sempat viral di media sosial dan mengetuk hati para netizen untuk ikut membantu meringankan beban keluarganya. Para pejabat pun turut menjenguk. Mereka berjanji akan ikut membantu biaya pengobatan sang ayah. Meski harus merawat sang ayah, Kendar tidak mengabaikan pendidikan. Ia tetap rajin dan bersemangat menuntut ilmu di SDN 1 Karangbawang. Para guru dan kepala sekolah menyadari keterbatasan Kendar dan memberinya keringanan. Tapi anaknya juga memang semangatnya tinggi, Pak. Untuk biaya sekolah seperti apa? Untuk biaya sekolah, untuk Kendar itu semuanya dibiaya dari sekolah gratis. Ia kami ambilkan dari dana bos yang untuk bantuan siswa miskin. Dengan segala keterbatasannya, Kendar tetap miliki cita-cita tinggi. Ia berharap sang ayah sembuh dan ia bisa meraih mimpinya menjadi dokter. Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk NET.